Kita akan informasi lainnya, Saudara Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'at berupaya menyelamatkan kawasan ekonomi khusus Kek Arar dari ancaman ditutup karena dibutuhkan untuk dijadikan pusat pengembangan ekonomi tanah Papua. Upaya Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'at disampaikan setelah selesai mendampingi kunjungan Wakil Presiden Maruf Amin di Papua Barat Daya. Kabupaten Sorong yang telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus perlu dipertahankan sebagai pusat pengembangan perekonomian seluruh tanah Papua karena akan membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sekarang anaknya terdamping, kemudian yang kedua juga anak yang dibutuhkan juga harus. Oke, untuk perakuan namanya juga kita sudah punya alternatif ya, sudah kita berbentuk juga dengan perlindung dan sebagainya, ini keras, sesudah selesai video beroperas, kita akan dikatakan koordinasi kita untuk memastikan Kek itu bisa berlanjut. Sebagai satu, bahkan saya sudah sampaikan kemarin di depan Pak Presiden, Kek itu akan menjadi pusat pengembangan perekonomian kawasan Papua. Jadi Kek Sorong itu kita mau jadikan dia pusat pengembangan perekonomian kawasan Papua. Jadi bukan hanya untuk perekonomian daya saja, tapi semua Papua kita akan menjadikan Kek sebagai pusat pengembangannya. Kawasan ekonomi khusus Kek Arar terancam ditutup karena persiapan pengembangannya dianggap lambat sehingga perlu diselamatkan dengan mengevaluasi kembali tahapannya agar bisa selamat dari ancaman tersebut. Semi Finjalang CWM Channel